Sebagai salah satu genre paling populer, jumlah MMORPG yang tersedia di mobile bisa terbilang banyak, namun tidak semuanya murni MMORPG. Kalau kamu ingin menyelesaikan sebuah quest bersama teman-temanmu dalam satu lokasi yang sama, maka kamu harus coba rekomendasi MMORPG dari kami berikut ini. Dalam game garapan developer asal Jepang ini, kamu akan dibawa mengarungi dunia MMORPG oriental yang melibatkan aksi para ninja dan samurai melawan monster. Asobimo sebagai developer cukup sukses menghadirkan aksi hack and slice yang luas, lengkap dengan dunia yang luas, kontrol yang dinamis, serta ekonomi yang dibuat oleh para pemainnya sendiri. Berkat Unreal Engine yang digunakannya, visual dalam Izanagi Online mampu terlihat cukup tajam meski memang membutuhkan ruang memori yang besar. Order and Chaos 2 Redemption memiliki aksi hack and slice yang juga tidak kalah seru dengan Izanagi Online. Sequel dari Order and Chaos Gerapan Gameloft ini memiliki dua fitur baru yang tidak ada dalam seri orisinalnya, yaitu Solo Dungeon dan Instant Quest. Berkat penampilan visualnya yang baru, Order and Chaos 2 Redemption juga menjadi terasa lebih dramatis, terutama dengan adanya efek pergantian siang dan malam. Pastikan saja kamu memiliki perangkat dengan GPU yang kuat untuk memainkannya. Lagi-lagi, game online dari Asobimo. Afabel Online merupakan MMORPG di mobile yang memiliki kualitas visual yang cukup fantasis pada zamannya. Meski kepopulerannya sudah mulai meredup, setidaknya game ini masih cukup relevan di zaman sekarang berkat update yang diluncurkan Asobimo. Dengan tema high fantasy dan steampunk yang menawan, kamu akan dibawa mengarungi petualangan surreal yang melibatkan keberadaan pulau terbang hingga kastel di atas awan. Afabel Online juga memiliki percabangan kelas yang kompleks mulai dari Dark Knight, Gunslinger, dan lainnya yang dijamin bisa membuat kamu penasaran untuk mencobanya satu per satu. Line Dragonica Mobile memang sebuah adaptasi untuk platform mobile dari game Dragonica yang cukup terkenal pada beberapa tahun lalu di PC. Meski demikian, game ini memiliki personanya tersendiri yang membuatnya layak menjadi salah satu MMORPG terbaik di mobile. Fitur untuk meminjam karakter pemain lain sebagai bala bantuan, hingga adanya PvP dan Raid, bisa jadi daya tarik yang membuatmu kembali lagi memainkan Line Dragonica Mobile. Sebagai salah satu game hack and slash berkualitas dari game fail, kamu akan menemukan aksi grinding yang seru dalam kritika Dwight Knights. Game ini merupakan adaptasi mobile dari salah satu MMORPG terkenal asal Korea Selatan yang berjudul Kurang Lebih Sama. Bedanya, versi mobile ini akan menghadirkan aksi yang lebih ringkas tanpa meninggalkan ciri khas pertarungan ala kritika. Masih dari Asobi Mall, kini developer asal Jepang tersebut kembali membuat MMORPG lainnya yang memiliki tema yang berbeda. Stellas App Online memiliki konsep dunia yang futuristis dan berpusat pada tema Space Opera yang mengingatkanmu dengan game mecha di konsol seperti Xenoblade. Dengan tema yang futuristik tersebut, sepertinya game ini cocok buat kamu yang suka dengan game bertema sci-fi. Lagi-lagi, adaptasi MMORPG ternama kembali hadir dalam bentuk mobile game. Seperti Age of Wushu yang ada di PC, Age of Wushu Dynasty menyajikan aksi pertarungan tangan kosong yang seru di mana kamu akan terlibat perseteruan antara klan Budang, Shaolin, dan Tang Man. Dengan mempertahankan ciri khas dari versi PC-nya seperti eksplorasi dengan kemampuan terbang layaknya film Crouching Tiger Hidden Dragon, Age of Wushu Dynasty menyajikan gameplay yang seru serta dunia yang indah untuk dijelajahi. Walaupun judulnya aneh, MMORPG yang lagi-lagi dari Asbuimo ini menghadirkan tema layaknya JRPG lengkap dengan visual imut ala anime. Dengan skill 3 yang bercabang, kustomisasi karakter yang sangat mendalam, serta permainan yang sederhana namun menarik, Toron Online bisa menjadi pilihan MMO baru untukmu. War Spear Online memang memiliki tampilan yang mungkin mengingatkanmu dengan game online yang pernah populer di Indonesia, yaitu Nexia. Penampilannya mungkin memang sederhana, namun game dari iGreen ini merupakan satu-satu game MMO yang paling lama ada di dunia mobile game. Gameplay-nya sendiri mengusung mekanisme auto-tech seperti dalam Toron Online. Kamu juga bisa memilih beberapa vaksi dalam game ini, dan kelas karaktermu akan ditentukan oleh vaksi yang kamu pilih. MMO dari kreator game MOBA Call of Champions ini bisa dibilang alternatif baru buat kamu yang ingin MMO seru, tapi tidak punya perangkat keluaran terbaru. Sebagai pionir game MMORPG yang benar-benar gratis, Arkane Legends dilengkapi fitur yang cukup lengkap seperti Quest, Daily Quest, Guild, hingga Boss Raid. Merasa terlambat bermain, ada pilihan IAP untuk power leveling supaya kamu tidak ketinggalan permainan. Baiklah, itulah sejumlah MMORPG terbaik untuk Android dan iOS pilihan. Kalau kamu ada pilihan game lainnya atau kamu punya ide untuk video selanjutnya, jangan sungkan untuk sampaikan lewat kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games, klik tombol like, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!